Beberapa manfaat akar buah dan daun ciplukan Ciplukan adalah jenis tanaman liar yang sangat umum kita jumpai terutama di daerah persawahan Tanaman tersebut biasanya akan tumbuh sangat subur setelah para petani memanen tanamannya Tanaman ciplukan terdiri dari daun, buah, batang, dan juga akar Seperti tanaman lengkap lainnya Jika di pedesaan tanaman ini akan dapat diperoleh secara mudah dan tinggal memetiknya Bahkan jika diperjual belikan mungkin tidak akan ada yang membelinya Munculnya berbagai manfaat ciplukan itu Akibat adanya beberapa kandungan yang terdapat di dalam ciplukan Seperti vitamin C, asam palmitat, alkaloid, klorogenic acid, polifenol, dan lain sebagainya Yang terbukti ampuh untuk mengatasi berbagai jenis penyakit Manfaat akar ciplukan Yaitu menyembuhkan berbagai jenis penyakit Seperti mengobati diabetes mellitus 1. Manfaat buah ciplukan Mengobati penyakit ayan atau epilepsi Mengobati penyakit paru-paru Mengobati sakit tenggorokan Mengobati sariawan dan gusi berdarah 2. Manfaat daun ciplukan Untuk melawan kanker Menurut beberapa penelitian kesehatan Steroid yang terdapat pada daun dan buah ciplukan Telah terbukti mampu melawan dan membunuh sel-sel ganas kanker Yang tumbuh secara ganas dalam tubuh Dan di dalam studi tersebut telah membuktikan Bahwa ramuan buah ciplukan Ternyata mampu mengecilkan ukuran tumor Atau kanker tersebut Mengobati bisul Dan juga mengobati borok Dan manfaat seluruh bagian tumbuhan ciplukan Yaitu mengatasi tekanan darah tinggi Untuk mengatasi penyakit reumatik Mengobati masalah batuk rejan Mengobati bronkitis Mengobati penyakit gondongan Mengobati pembengkakan pada buah pelir Untuk kaum laki-laki Mengobati influensa Pada dasarnya semua bagian tumbuhan ciplukan tersebut Cara pengelolaannya hampir sama Yaitu dengan merebusnya terlebih dahulu Kemudian tinggal meminumnya Namun khusus untuk buahnya Kalian dapat merebusnya terlebih dahulu Atau dapat memakannya secara langsung Yang perlu dicatat adalah Ketika Anda membuat ramuan Ciplukan Ini jangan dibiarkan hingga sehari semalam Karena jika Anda mengkonsumsinya Telah melewati satu hari satu malam Karena kangguak Karena kandungan Yang ada di dalamnya Sudah rusak Terima kasih telah menonton